Beginilah proses vulkanisir ban. Wah, teknologi yang membuat ban, bekas bisa dipakai kembali dengan kualitas yang lebih baik dan lebih aman. Tahap pertama, ban bekas yang sudah aus dipilih dan diperiksa. Hanya ban dengan kondisi struktur masih layak yang bisa melalui proses ini. Selanjutnya, permukaan ban lama dikupas menggunakan mesin khusus untuk menghilangkan lapisan, karet yang sudah tipis dan rusak. Proses pengupasan ini juga membuat permukaan ban menjadi kasar sehingga siap untuk ditempeli lapisan baru. Kemudian lapisan karet baru ditempelkan ke permukaan ban. Pada tahap ini, mesin presisi memastikan karet menempel rata dan mengikuti bentuk asli ban. Proses penempelan dilakukan dengan teliti agar tidak ada celah yang bisa menyebabkan kebocoran atau kegagalan ban saat digunakan. Setelah itu, ban masuk ke dalam cetakan khusus atau mesin vulkanisir. Disinilah proses pemanasan dan tekanan tinggi bekerja. Suhu yang terkontrol membuat karet baru menyatu sempurna dengan lapisan lama sekaligus membentuk kembali motif telapak ban sesuai standar. Tahap akhir adalah pendinginan dan pemeriksaan kualitas. Setiap ban diperiksa ulang, baik kekuatan, pelat telapak, maupun ketahanannya, agar siap digunakan kembali di jalan dengan performa yang lebih maksimal. Dengan proses vulkanisir ini, ban bekas bisa mendapatkan umur kedua yang lebih panjang. Selain lebih hemat biaya, cara ini juga ramah lingkungan karena mengurangi limbah ban bekas yang sulit terurai. Inilah gambaran bagaimana ban lama diperbarui, menjadi ban yang siap kembali melaju dengan aman dan efisien. Terima kasih telah menonton!